Masalah sampah menjadi salah satu agenda prioritas yang menjadi penanganan Pemkot dan Pasar tahun ini. Harapan besar dalam penanganan sampah kali ini masih pada operasional tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang sudah dibangun di tiga lokasi. Operasional TPST ini dijanjikan akan beroperasi secara penuh pada Juni 2023 mendatang. Saat ini sampah masih dibuang ke TPA Suwung serta TPST yang ada di beberapa tempat. Saat ini setidaknya ada 24 tempat pengelolaan sampah Reduce Reuse Resicle atau TPST yang membantu pengelolaan sampah. Idealnya jumlah TPST ini ada di setiap desa, namun akibat terkendalalahan pembangunan TPST sulit terwujud. Asisten 2 Setda Kota Denpasar, Anak Agung Gede Risnawan mengatakan, saat ini sampah-sampah yang ada di Kota Denpasar sebagian masih diolah di TPS3R dan dibawa ke tempat pembuangan sampah akhir. Saat ini baru ada 24 TPS3R di Kota Denpasar yang idealnya di Denpasar masing-masing desa, kelurahan harusnya ada 1 TPS3R. Namun dengan adanya TPST yang sudah ditarget 100% bulan Juni 2023, kemungkinan pembangunan TPS3R tidak akan dilanjutkan lagi. Asmara Putra Bali Pos melaporkan.